Intro Tim Serap Aspirasi atau TSA Undang-Undang Cipta Kerja melaksanakan konferensi pers mengenai laporan awal TSA yang dilakukan secara luring dan daring di Balurum Sangrila Hotel Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut turut dihadiri Franky Sibarani selaku Ketua Tim Serap Aspirasi, M. Rossi Hombing selaku Juru Bicara Tim Serap Aspirasi, dan diselenggarakan dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. TSA UU Cipta Kerja hingga kini telah menerima 152 masukan dari berbagai kalangan. Sebanyak 70 masukan tertinggi terkait rancangan peraturan pemerintah atau RPP untuk kemudahan, perlindungan, pemberdayaan kooperasi, dan UMKM. Juga melibatkan lebih dari 100 komunitas dan ada sekitar lebih dari 20 event. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, serta memberikan kemudahan untuk orang muda atau calon wira usaha masuk ke dunia usaha. Kita ingin lebih banyak pihak yang secara aktif memberi masukan dan memberikan concern, bahkan mengkritisi supaya RPP dan RPP yang disiapkan ini betul-betul sejalan dengan keinginan Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri, yaitu memberikan kemudahan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, serta memberikan kemudahan bagi orang muda atau calon wira usaha baru masuk ke dunia usaha. Kita juga membantu usaha mikro, kecil, operasi, usaha menengah untuk naik ke level yang lebih tinggi. Sebenarnya kan kita melihat dulu RUU ini, RUU Cipta Kerja ini kan realitas politik gitu ya. Kita sudah berpinjangkan, sudah didiskusikan di DPR bersama-sama Presiden. Dan bersama-sama Presiden dan DPR telah mengambil keputusan, yaitu RUU menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, artinya menjadi realitas hukum gitu kan. Nah, pasal demi pasal yang ada pada Undang-Undang tersebut tentu harus ada aturan turunannya, yaitu rencana peraturan pemerintah yang akan kita susun sekarang dan rencana peraturan Presiden. Dua aturan turunan ini, inilah yang kita serap aspirasi. Supaya memang isinya mengakomodasi semua kepentingan, semua unsur yang ada di masyarakat, di mana ke sebelas kelas tersebut, di antaranya ketenaga kerja, perizinan, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah, saya mengimbau ke seluruh masyarakat, kepada komponen masyarakat, untuk memberikan kesempatan ini, menggunakan kesempatan ini, memberikan masukan, supaya memang rencana peraturan pemerintah, rencana peraturan Presiden yang akan dikeluarkan menjadi peraturan Presiden, menjadi peraturan pemerintah, menjadi lebih baik mengakomodir semua keinginan masyarakat. Dari Jakarta, Luluita dan Kronika melaporkan. Terima kasih telah menonton!